mengenai keadaan darurat sampah di Bekasi. Saya ingin mendengar langsung dari Anda, seperti apa sebenarnya keadaannya? Jadi Bekasi ini kalau boleh dibilang sebagai laboratorium sampah kalau kita mau dengar dari sisi baiknya ya. Karena semua gunungan sampah itu ada di kota Bekasi. Untuk orang bagaimana mempelajari, mendapatkan rejeki dari sampah itu juga bisa. Tapi secara lingkungan ini memang ada keterbatasan lahan yang harus kita perhatikan di mana sampah itu tidak akan pernah berhenti. Nah ini yang perlu suatu penanganan khusus, pemikiran khusus bagaimana cara-cara untuk menanggulangi, memanfaatkan sampah tersebut. Karena kota Bekasi ini sebagai tempat pembuangan sampah dari Provinsi DKI Jakarta. Itu di Bantar Gebang. Nah kalau untuk di kota Bekasi sendiri ada di Sumur Batu. Nah di mana lahan untuk membuang sampah khususnya di Bantar Gebang untuk DKI kalau dari sisi visibilitas tadinya itu hanya tinggal kurang lebih 6 bulan lagi. Nah ini kan kita bagaimana memikirkan suatu cara teknologi untuk bisa mengurangi sampah itu. Tapi penyebab utamanya menurut kacamata Anda selaku PJ Wali Kota Bekasi apa Pak? Apakah memang ada culture dari pensiakan Bekasi ataukah lebih kepada infrastruktur? Jadi lahannya tidak cukup untuk menampung seluruh sampah dari 2,6 juta penduduk Bekasi ataukah lebih kepada pengelolaan yang belum efisien? Seperti apa menurut pandangan Anda? Sebetulnya lebih kepada pengelolaan. Karena Bekasi ini dijadikan tempat membuang sampah. Jadi TPU Bantar Gebang. Seluruh pusatnya ada di situ ya Pak ya. Nah oleh karena itu lahan yang tidak mungkin bertambah sementara sampah ini terus bertambah gitu. Nah di situ saya melihat ada satu darurat sampah. Bagaimana kita harus berpikir untuk dengan lahan yang sangat terbatas dengan sampah yang tidak akan berhenti teknologi apa yang paling cocok untuk mengelola sampah tersebut. Baik. Bapak, tadi kita sempat mendengar bahwa proyek pembangkit listrik tenaga sampah Tenaga listrik ya? Iya, pembangkit listrik naga itu tadi Pak. Untuk sebagai salah satu solusi untuk membantu pengelolaan sampah. Betul. Namun seperti yang tadi sempat kita sampaikan pula ke Pembangkitan Indonesia proyeknya dibatalkan atau dipospon gitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan dari... Jadi prinsipnya saya selaku PJ Wali Kota Bekasi sangat mendukung terkait dengan inovasi terhadap proyek ini. Apalagi ini termasuk dalam program strategis nasional. Di mana setiap kepala daerah ini wajib untuk menjalankan program strategis nasional. Begitupun saya sebagai PJ Wali Kota wajib melaksanakan. Namun demikian dalam perjalanannya kalau kita cermati bahwa proyek ini diumumkan satu hari sebelum saya masuk ke Kota Bekasi. Berarti 19 September. 19 September. Nah 20 September saya dilanti. Seminggu kemudian saya disodorkan untuk menandatangani proyek ini. Nah saya sebagai background saya selaku Kepala Birohukum Kemendagri tentu ini mempunyai kehati-hatian untuk mencermati, mendalami terlebih dahulu bagaimana regulasi yang memayungi terhadap proyek tersebut. Khususnya peraturan yang dibuat oleh Wali Kota. Nah setelah kami, saya dalami ternyata ada beberapa hal yang menurut keilmuan hukum saya ini kurang pas. Akhirnya berdasarkan itu saya minta Inspektorat Kota Bekasi melakukan review dulu terhadap regulasi yang dibuat tersebut. Nah setelah dilakukan review dan kita mendapatkan beberapa temuan salah satu yang menurut saya sangat prinsip bahwa di dalam peraturan Wali Kota Bekasi ini bertentangan dengan aturan diatasnya Permendagri. Nah dimana disitu tidak diatur bagaimana pelibatan DPRD. padahal esensi daripada kontrak kerjasama yang akan dibuat itu nanti akan membebani sebagian juga APBD. Nah bagaimana kalau ini membebani APBD tapi DPRD tidak terlibat. Oke. Dan jangka waktunya ini sangat panjang, kurang lebih 30 tahun. Ya. Gitu. Ini sangat besar dan sangat strategis proyek. Ya. Dan kalau saya tidak... Dalam segi visibilitas tadi sendiri seperti apa Pak? Karena kemarin kan juga kita sempat terima bahwa alasan kuat dari Wali Kota sebelumnya untuk proyek ini berjalan adalah karena proyek PLTSA ini sudah mengikuti Kepres ya Pak ya. Ya kalau dari sisi Kepresnya sih tidak ada masalah ya. Sejalan ya Pak ya. Tapi menindaklanjutinya dengan peraturan Wali Kota dimana diatasnya sudah ada PRK LKPP, Permendagri. Nah di berdasarkan review daripada Inspektorat Kota Bekasi ini ada mix antara Permendagri dengan LKPP. Dan setelah itu kami lakukan koordinasi konsultasi ke LKPP. Kami lakukan koordinasi juga ke KPPU, ke Inspektorat Jenderal Kemendagri. Nah terus ke KPK kami berkoordinasi. Dan terakhir kami bersurat ke Kemendagri dan minta legal opinion dari Kejaksaan Negeri Kota Bekasi. Nah dari hasil kami keliling ke lembaga-lembaga terkait, ternyata ini tidak ada yang positif. Oke. Dibatalkan atau dipospon Pak? Nah ini karena saya diminta menandatangani, saya tidak mau menandatangani. Maka saya kembalikan kepada Panitia Pengadaan Barang Jasa. Maka Panitia Pengadaan Barang Jasa membatalkan. Untuk selanjutnya memang kami akan melakukan revisi perbaikan terhadap regulasi yang memayungi khususnya di tingkat kota. Oke. Karena kan memang argumentasi adalah PLTSA ini kan harapannya bisa menjadi salah satu solusi dan inovasi untuk pengolahan sampah. Betul. Betul sekali. Itu kan tentunya tujuannya kan ya baik gitu ya Pak. Tidak ada yang akan menyanggah kalau tujuannya baik gitu ya Pak. Nah kedepannya jika memang akhirnya PLTSA ini ya kota-kota dibatalkan gitu ya Pak. Bentuk-bentuk pengolahan sampah apa yang akan dilakukan di kota Bekasi agar Bekasi menjadi kota yang lebih bersih lagi Pak tentunya? Sebenarnya kalau kotanya bersih ya tapi tempat penampungan sampahnya itu yang harus jangan sampai ini jadi gunungan sampahnya itu. Karena kalau ini jalan-jalan ke Bandung kita lihat gunung tapi kalau lihat ke Bekasi gunungnya sampah. Nah itu bagaimana kita harus mengelola itu. Nah dengan teknologi itu menurut saya yang tepat. Tapi kalau saat ini kita belum menemukan suatu teknologi yang tepat yang cut and fill-cut and fill ya yang dilakukan saat ini di sana. Tapi saat ini teknologi yang ada di Bantergebang untuk pengolahan sampah existing seperti apa Pak? Apakah masih begitu tradisional? Bagaimana Pak? Ya kalau boleh dibilang masih cut and fill saja gitu. Oh oke jadi memang harus secepatnya ya Pak ya sebenarnya? Dan itu yang di bawah kendalinya Pemprov DKI meskipun secara lokasinya ada di kota Bekasi. Oh begitu masih di bawah kendalinya Pemprov DKI? Ya karena ada kontrak kita kerjasama pemerintah provinsi DKI dengan ini karena DKI tidak punya lahan untuk membuang sampah. Jadi memang keadaannya seperti itu ya memang Bantergebang berada di Bekasi ya Pak ya. Jadi memang bisa dikategorikan darurat sampah di Bantergebang lebih tepatnya dan Bantergebang berlokasi di Bekasi. Dan di Sumur Batu. Dan Sumur Batu. Sumur Batu khusus untuk kota Bekasi. Oke baik. Ada dua tempat ya. Terima kasih telah menonton.